Gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Polisi, menertibkan ratusan alat peragak kampanye berupa bendera parpol, spanduk, serta banner, caleg, serta capres. Tim gabungan menilai APK yang melanggar aturan dan merusak keindahan kota. Bawaslu, Kabupaten Sukoharjo kali ini sengaja mengajak anggota parpol dalam menertibkan agar mereka tidak kembali melanggar. Anggota parpol yang ikut mengapresiasi langkah Bawaslu yang bisa memberikan peringatan secara persuasif terkait APK yang melanggar ini. Mereka juga mengakui masih banyak pelanggaran pemasangan APK serta kurangnya sosialisasi kepada para relawan. Yang pertama kurangnya koordinasi mbak. Ini kan berarti kan antara tim dari caleg RI ataupun dari caleg provinsi itu yang jarang koordinasi dengan kami. Makanya kadang, dan juga yang dilakukan yang paling banyak pelanggaran itu dilakukan sama relawan. Relawan kan kurang edukasi dari kami. Terima kasih telah menonton!